Intensitas hujan yang cukup tinggi di wilayah Sulawesi Selatan yang mengakibatkan bahwa telah terjadi banjir yang melanda beberapa wilayah Kabupaten yang terjadi dari tanggal 2 hingga tanggal 3 Mei 2024 dan tim SAR Makassar menurunkan 27 personil tim rescue dan bersama-sama bergabung dengan dari pemerintah daerah masing-masing, daerah Kabupaten maupun kami juga berkulasi dengan provinsi serta TNI Polri dan juga potensi SAR yang ada di wilayah tersebut untuk bagaimana bisa mendukung untuk pencarian atau evokasi terhadap korban banjir tersebut dan perlu diketahui bahwa untuk Palopo 3 R2, Masamba 4 dan fokusnya di Kabupaten Luwu, Kecamatan Suli dan dari Bone kami juga turunkan dan fokusnya di Kabupaten Wajo dan dari Makassar 9 orang serta pare-pare 5 orang titik kumpulnya di Kabupaten Sidrap dan perlu diketahui bahwa total evakuasi sampai dengan sore hari ini pada tanggal 3 yaitu di Wajo selama 14 orang dan dalam pencarian masih dalam pendataan dan di Sidrap selama 17 orang, dalam pencarian masih dalam pendataan dan perlu diketahui bahwa di Luwu itu selamanya 60 orang, meninggalnya 7 orang dan dalam pencarian masih dalam pendataan semoga pencarian ini bisa berjalan dengan baik berkat dukungan dan doa daripada seluruh masyarakat seluruh selatan dan pada rasanya rakyat Indonesia terima kasih terima kasih